ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan untuk manajemen bencana dengan topik rapid assessment kebencanaan dengan metode kasper nah ini sebentar saya slide show ini metode yang menarik bagaimana kita melakukan analisis assessment jadi rapid assessment jadi bagaimana kita melakukan analisis secara cepat terhadap kebencanaan nah ini kita lihat bagaimana metode kasper itu dilakukan nah ini kasper itu the community assessment for public health emergency response kalau kita lihat dari istilahnya ya the community assessment jadi kayak penilaian komunitas atau suatu masyarakat untuk public health emergency response pada untuk respon public health kesehatan masyarakat dalam kedaruratan jadi memang ini kasper ini bisa dilakukan pada kondisi yang normal maupun dalam kondisi bencana jadi karena ini manajemen bencana ya salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan metode kasper ini community assessment for public health emergency response nah metode ini dirancang untuk memberikan informasi kepada para pemimpin kesehatan jadi dinas kesehatan ataupun stakeholder ataupun bupati camat dan sebagainya jadi kayak pimpinan-pimpinan daerah pimpinan-pimpinan kesehatan tentang suatu informasi komunitas masyarakat sehingga dapat membuat keputusan yang tepat jadi untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang tepat apalagi pada saat kondisi emergensi bencana itu harus berdasarkan suatu data yang valid dan akurat tetapi juga kalau kondisi bencana itu kan ada satu kata yang penting yakni cepat nah ini metode ini bisa dilakukan dengan cepat kesper ini cepat relatif murah fleksibel dan menggunakan format pelaporan yang sederhana metode pengambilan sampel yang valid untuk mengumpulkan informasi di tingkat rumah tangga dan digunakan dalam keadaan bencana ataupun non bencana nah ini seperti yang tadi di awal saya jelaskan bahwa metode ini dapat digunakan pada saat non bencana ataupun bencana jadi kayak kita mengumpulkan informasi secara cepat ketika itu diperlukan kalau misalnya kita melakukan survei atau pengumpulan data yang pada saatnya normal gitu ya mungkin memerlukan waktu atau ada waktu yang lebih lama dia telahnya nggak segera itu bisa menggunakan survei-survei surveillance yang normal tetapi kita menggunakan survei cepat gitu untuk bisa memberikan atau menghasilkan informasi yang segera nah kesper menggunakan metode statistik yang valid untuk memulukan informasi dan dapat dilakukan selama siklus bencana jadi dapat dilakukan selama siklus bencana ketika di pertemuan-pertemuan awal ada yang kita sudah jelaskan tentang siklus bencana ada kesiap siagaan ada respon ada pemulihan ada mitigasi dan dalam situasi non bencana jadi dalam siklus bencana bisa dilakukan dalam situasi non bencana bisa dilakukan informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memulai tindakan kesehatan masyarakat misalnya nah ini apa sih informasi dari hasil dari kasper ini berguna untuk apa jadi misalnya mengidentifikasi kesenjangan informasi misalnya ada informasi-informasi yang belum kita dapat kita gali kita dapat didapatkan dari kasper itu memfasilitasi perencanaan bencana respon dan kegiatan pemulihan alokasi sumber dan sumber daya ya setelah kita lihat data apa yang dibutuhkan kemudian kita bisa melakukan alokasi sumber daya kemudian apa-apa yang dibutuhkan menilai kebutuhan baru atau yang berubah dalam komunitas kebutuhan-kebutuhan baru atau perubahan-perubahan yang bisa muncul kebutuhan apa yang yang apa yang dibutuhkan dalam suatu komunitas atau pada suatu kondisi bencana itu bisa dihasilkan atau direkomendasikan dari data hasil kasper ini nah kasper ini itu metode yang dipublikasikan atau dirancang oleh CDC the Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2009 kemudian edisi kedua pada tahun 2012 ya jadi ini dirancang untuk gimana sih untuk pada pada kondisi-kondisi yang darurat kita bisa mengumpulkan data secara akurat cepat gitu nah apa sih kegunaannya kasper have been shown to be useful for various evidence-based needs bisa berguna pagi apa saja jadi bisa allocating scale resources jadi mengalokasikan sumber-sumber dana sumber-sumber daya yang jarang responding the specific needs for the community for such items such as supplemental oxygen or medication jadi merespon dari kebutuhan-kebutuhan spesifik pada komunitas pada kondisi-kondisi darurat misalnya obat-obatan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu providing valid information to elected elected official news media and other leadership to confirm or dispel rumors or validate request jadi menyediakan informasi yang valid untuk pihak-pihak tertentu pihak-pihak tertentu itu ya yang tadi apa pemerintahan kemudian dinas kesehatan pihak-pihak terkait yang akan melakukan respon atau tindak lanjut dari data dari hasil kasper ini bisa untuk media masa karena misalnya media masa membutuhkan pada saat kondisi bencana membutuhkan data-data yang valid targeting communication and education message to the community jadi bagaimana memberikan komunikasi informasi dan edukasi pesan edukasi pada masyarakat jadi kalau dalam kondisi bencana bencana kalau kita ingat dulu di pertemuan-pertemuan awal kan bukan hanya bencana alam ada bencana non fisik ada bencana kebencanaan darurat ada pandemi jadi kondisi ini memerlukan informasi yang jelas kan kalau kita dengar ya dalam kondisi bencana banyak yang hoax berita-berita yang tidak jelas sehingga menimbulkan satu masyarakat tuh kayak apa ya simpang siur ini benernya yang mana nah itu kan sangat mempengaruhi bagaimana respon tindak lanjut kebencanaan gitu kemudian memodifying emergency preparedness plan jadi memodify ketika ada hal-hal baru yang bisa diakomodasi bisa dilakukan modifying emergency preparedness plan rencana-rencana ketika ada perubahan-perubahan dengan data-data baru yang bisa dilakukan supporting request for funding or project jadi misalnya ada kalau di penjana kan banyak tuh apa pendanaan-pendanaan atau kayak NGO atau organisasi-organisasi yang membantu nah itu bisa apa sih yang dibutuhkan nah itu kan sangat membantu organisasi-organisasi itu untuk memberikan bantuan ataupun tidak lanjut ataupun pada saat recovery pemulihan dilakukan apa yang dibutuhkan jadi kayak tadi bahwa informasi ini kan bisa dilakukan pada siklus tadi itu kan bukan jadi pada 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 berbagai macam siklus yang tadi ini kesiap seagaan respon pemulihan ataupun mitigasi jadi bisa dilakukan pada berbagai macam siklus ketika butuh pemulihan kemudian dilakukan kasper mitigasi lakukan kasper karena ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu tidak tidak membutuhkan jumlah sampel yang banyak itu bisa dilakukan untuk untuk informasi-informasi yang yang berguna atau dibutuhkan sorry ya ada disaster setting the general objective of casper jadi tadi kan casper itu bisa dilakukan pada bencana bisa dilakukan pada saat bencana nah pada saat bencana general objective atau eh tujuan umum dari kasper itu apa saja gitu kan determine the critical health needs and assess the impact of disaster itu bisa menentukan menentukan kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang yang penting dan memantau saat bencana tersebut kemudian menilai atau menilai impact dari bencana dampak-dampaknya apa saja atau sejauh mana dampak-dampak baik-baik ekonomi baik itu kesehatan dan lain-lain gitu bisa dilakukan dengan kasper ini determine the critical health needs and assess the impact of disaster jadi menentukan kebutuhan kebutuhan kesehatan yang yang penting pada saat bencana tersebut kemudian menilai dari impact sejauh mana dampak dari bencana produce household based information and estimate for decision maker produce household based information jadi apa ya menyediakan informasi base household dari berbasis rumah tangga jadi memang kasper ini kan nanti kalau kita lihat di slide-slide berikutnya itu mengambil datanya itu dasarnya adalah rumah tangga jadi sampelnya sampel rumah tangga jadi memang sampel di akar ya di masyarakat itu seperti apa jadi ada informasi dari informasi household based dari berbasis rumah tangga dan memperkirakan apa-apa yang bisa dilakukan atau decision maker penentuan-penentuan keputusan yang ketiga evaluate the effectiveness of relief effort through the conducting follow-up customer jadi bisa mengevaluasi juga ketika sudah dilakukan relief effort atau upaya-upaya pemulihan gitu yang dilakukan untuk memfollow up customer juga kasper ini bisa dilakukan untuk evaluasi seberapa efektif upaya-upaya pemulihan yang dilakukan ini beberapa tujuan-tujuan kasper yang bisa dilakukan nah untuk itu siapa sih yang bisa who use the data siapa yang bisa melakukan untuk siapa ini bisa berguna organisasi perintah organisasi bencana tadi kan untuk menentukan apa saja sih yang dibutuhkan gitu atau seberapa dampaknya pemerintah daerah provinsi organisasi organisasi kesehatan PLN ya kan dampaknya seberapa mati listrik kebutuhan air PLN PDAM ataupun sosial apa media apa tadi media yang bisa memberikan informasi itu juga data ini bisa bermanfaat untuk siapa yang secara secara real bisa memberikan kemanfaatan organisasi pemerintah organisasi bencana pemerintah daerah provinsi organisasi kesehatan PLN PDAM dan sebagainya itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka nah kemudian langkah-langkah kasper ada empat tahapan ya nanti ada langkah-langkah preparing checklist questionnaire development sample selection training data collection analysis report writing templates and examples jadi kasper ini bisa dilakukan dengan apa sih atau ini seperti apa sih metodenya gitu kan ini secara poin-poin preparing checklist jadi menyiapkan checklist kemudian mengembangkan instrumen instrumen ini kan mengumpulkan data ya kasper ini kan mengumpulkan mengumpulkan data secara cepat jadi yang paling penting adalah mengembangkan instrumen questionnaire kayak kita mau penelitian bayangkan kita melakukan penelitian tapi ini secara cepat dalam kondisi darurat jadi bagaimana instrumen itu sangat penting ya kita mengumpulkan data ya tergantung dari instrumennya jadi development questionnaire jadi mengembangkan questionnaire questionnaire ini tergantung dari kita mau tujuan kita mau mencari tahu apa saja nah ini bisa pada saat development questionnaire itu bisa dari referensi dari ahli-ahli kita mau mengambil data apa saja ada dari responden yang akan kita wawancarai misalnya kehilangan apa yang apa yang dirasakan apa yang apa yang hilang berapa berapa kerugian nah seperti itu apa yang dibutuhkan gitu pada saat ini apa saja yang dibutuhkan mendesak nah itu bisa aja seperti itu questionnaire questionnaire sorry sorry ini sebelumnya questionnaire development jadi ini bisa melibatkan berbagai macam pihak ya jadi orang-orang yang ahli di bidang yang public health ini bisa melakukan questionnaire development apa ya pengembangan instrumen kemudian sampel seleksi-seleksi sampel nanti dijelaskan selanjutnya kemudian training training ini bisa tenaga-tenaga yang akan mengambil data atau menghubungkan data itu harus dilakukan training atau pelatihan-pelatihan atau kalau sudah ada tenaga yang sudah ahli ya udah tinggal jalan gitu kemudian data collection data collection ini mengambil data di lapangan ini bayangkan seperti penelitian ya kita mengambil data setelah ada sampel selection kemudian sudah ada instrumen kita ambil data di lapangan kemudian kita lakukan analisis dengan metode analisis sederhana report writing kita melakukan penulisan report kemudian templates and examples ini atau bisa dilakukan feedback atau kayak apa tidak lanjut jadi setelah ada report writing kemudian ada tidak lanjut data case per hasil case per ini kemudian dilakukan apa sih dari data ini kemudian organisasi-organisasi pemerintah daerah itu seharusnya melakukan apa dengan tindak lanjut ini nah nah kalau kita bagi bisa dibagi menjadi tahapan-tahapan tadi bisa dibagi menjadi empat tahapan mempersiapkan melakukan di lapangan menganalisis data dan menulis laporan yang pertama adalah mempersiapkan kesper preparing for kesper ketika mempersiapkan kesper ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertimbangkan bagaimana informasi kesper itu akan digunakan gitu kita mau menggunakan kesper untuk data apa gitu untuk bencana apa gitu who are your stakeholders siapa yang akan memanfaatkan data data ini mau dipakai untuk siapa saja itu juga perlu dipertimbangkan when should the assessment be conducted kapan pemantauan penilaian atau pengambilan data ini dilakukan kapan akan dilakukan apakah pada persiapan apakah pada saat sudah bencana apakah pada tahap pemulihan mitigasi dan sebagainya what kemudian what is population of interest what is the area of interest atau sampling frame kita mau melakukan data itu dimana misalnya ada daerah bencana itu mau dimana kita mau mengambil mau mengambil data itu juga perlu kita apa kita pikirkan kemudian by when the data need deadline data itu harus ada kapan gitu jadi ini juga penting untuk mempersiapkan berapa tenaganya berapa biayanya berapa tenaga pengambil data yang diperlukan gitu kan misalnya kita di data lain oh harus ada data tanggal sekian harus ada data karena kita perlu untuk mempersiapkan kebutuhan gitu jadi ini juga harus diperhitungkan gitu jangan sampai kita melakukan satu survei yang terlalu terlalu luas terlalu instrumennya terlalu banyak sehingga ketika data dibutuhkan belum siap gitu juga kita harus mempertimbangkan kapan data dibutuhkan by when are the data needed what resources and approval are needed what resources jadi sumber-sumber daya apa yang dibutuhkan apakah perlu orang berapa perlu sumber daya berapa transportasi misalnya harus ke lokasi kemudian izinkah approval atau perlu menghubungi pihak siapa itu juga perlu dipersiapkan pada saat mempersiapkan Casper prepare for Casper nah ini yang harus diperhatikan ya ada beberapa beberapa yang harus dipertimbangkan nah yang fase kedua atau tahapan kedua adalah melaksanakan Casper di lapangan Casper dilakukan dengan wawancara tatap muka di lapangan ada beberapa keuntungan melakukan wawancara tatap muka termasuk tingkat respon yang tinggi dan kemampuan untuk mendistribusikan informasi kesehatan atau materi yang lain kemudian dapat menghubungkan komunitas secara langsung dengan staf lokal meningkatkan kepercayaan oh bahwa oh ada sesuatu yang dilakukan gitu kan wawancara juga memberikan informasi anekdotal misalnya visual langsung dari daerah yang terkenal kita bisa melihat langsung kondisinya seperti apa kekhawatiran umum yang terdengar di masyarakat yang tidak tercakup oleh questionnaire kita juga bisa dapat misalnya dengan turun langsung ke lapangan kita tahu oh kondisinya seperti apa sih gitu sehingga dapat membantu upaya respon dan pemulihan penerapan rekomendasi tindak lanjut itu bisa dilakukan nah intinya dari casper kan kita merancang satu instrumen questionnaire kemudian kita akan mengambil sampel ya pada survei ini ada tahap pertama adalah memilih casper yang diambil secara random sebagai sampel adalah 30 casper kita pokoknya ngambil 30 cluster dan tahap kedua masing-masing cluster itu bisa perorangan atau kakak tadi kan base nya adalah base rumah tangga sebanyak 7 sampai 10 responden jadi misalnya secara praktis dikatakan jumlah sampel sebanyak 30 kali 7 sampai 10 jadi bayangkan misalnya satu kecamatan satu kabupaten atau kecamatan tergantung dari kita mau mengambil mengambil yang mana kita ngambil 30 cluster 30 cluster misalnya satu kabupaten kita ngambil 30 cluster itu desa 30 desa misalnya kita ngambil 30 desa dalam setiap desa kita ngambil 7 sampai 10 responden atau 10 responden dalam kakak gitu atau misalnya kecamatan dalam satu kecamatan kita ngambil 30 cluster 30 desa tergantung apa atau klusternya kita mau RW gitu 30 RW kemudian di setiap RW kita ngambil 7 sampai 10 kakak kayak gitu jadi sistem dari casper seperti itu jadi tentukan klusternya kluster itu kan kayak kelompok ya kelompok 30 kelompok entah itu desa entah itu RW atau RT gitu kan tergantung kita mau sampling framenya apa gitu dari satu kelompok itu dari satu cluster itu kita ngambil 7 sampai 10 1 10 responden nah jadi sekitar 210 atau sampai 300 lah gitu nah ini bisa pilih 30 cluster berilah kalau mau pilih 30 cluster bagilah daerah bencana dalam cluster yang dapat dilakukan dengan membentuk kotak seperti gambar jadi ya di kotak-kotak berilah angka pada setiap kotak cluster secara berturut-turut nah ini kan untuk kelas pertama pilih secara acak untuk menjadi sample unit adalah rumah tangga pilihlah 7 sampai 10 rumah tangga pada setiap cluster itu yang sudah tadi dijelaskan nah ini bisa kalau mau seperti ini bisa ya setelah misalnya dari 30 cluster setiap cluster dipilih 7 sampai 10 bisa pakai sistematik sampling atau apa ya di gambar seperti ini juga bisa untuk memilih dari satu cluster dipilih 7 sampai 10 orang itu seperti apa mau gambarannya kan memilih dari 30 30 cluster misalnya satu cluster itu kan berisi atau terdiri dari 7 sampai 10 kakak nah ini bisa seperti ini misalnya 7 kakak dalam satu systematic random sampling gitu jadi 1 2 3 4 5 6 gitu dibagi secara sistematik random gitu seperti ini misalnya misalnya ini satu RT gitu kan dalam satu cluster itu diambil 7 atau 10 gitu kan 7 sampai 10 kalau minimal 7 gitu kita melakukan 1 gitu 2 3 4 5 6 7 nah seperti itu kemudian tim interview biasanya sekitar terdiri dari 3 sampai 4 orang tergantung tadi ya yang dibutuhkan bisa termasuk epidemiolog atau sukarelawan yang untuk interview dari fakultas kedokteran ataupun kesmas gunakan questionnaire yang sederhana tadi jangan karena ini kan cepat ya jangan menggunakan questionnaire yang terlalu banyak informasi-informasi apa yang perlu dibutuhkan secara cepat singkat gitu itu pengembangan instrumen jangan terlalu ribet gitu jangan terlalu komplikasi gitu pastikan juga telah dipekali informasi seperti lokasi pelayanan kesehatan persediaan bahan pangan memberikan informasi mengenai makanan yang aman air bersih aman diminum cuci tangan pencegahan akan kecelakaan atau luka jadi pada saat kita melakukan wawancara juga boleh membekali orang yang kita wawancarai dengan informasi-informasi yang penting pada saat kebencanaan pelayanan kesehatan di mana persediaan bahan makan makanan yang aman air bersih gitu itu boleh pada saat kita melakukan wawancara nah setelah kita mendengar ya tadi Casper itu bagaimana dilakukan karakteristiknya digunakan untuk mengukur kejadian yang sering terjadi pada masyarakat ya pada saat bencana maupun non bencana tujuannya jelas dan terbatas jelas artinya jelas informasi apa yang mau diambil kemudian terbatas ya karena sangat terbatas gitu kita tidak bisa mengambil banyak banget informasi karena memang waktunya singkat metodenya kalau kita lihat itu kan simple, sederhana instrumenya juga sederhana questionnaire jumlahnya singkat misalnya sekitar 15-20 saja dan sederhana respondennya sedikit kemudian sample ada dua tahap tadi yang seperti saya jelaskan 30 klaster dan masing-masing klaster biasanya terdiri dari 7-10 responden waktu sejak pelaksanaan sampai pelaporan singkat sekitar 3 minggu atau malah lebih kurang dari 3 minggu analisis dilakukan dengan alat statistik sederhana dengan tetap memperhatikan kaedah statistik yang berlaku biaya tidak terlalu besar karena dibandingkan dengan kita melakukan surveillance atau survei-survei normal yang banyak apa ya yang instrumennya banyak sampelnya lebih banyak itu pasti akan memerlukan biaya yang lebih besar nah tadi kan ada tahap persiapan tahap pelaksanaan yang ketiga ada analisis dan report menganalisis dan menyeberlewaskan temuan merupakan komponen penting dari KESPER informasi dari KESPER akan membantu para mitra para mitra ini pihak-pihak yang memanfaatkan informasi ini lebih memahami kebutuhan dan status kesehatan komunitas analisis data dapat menggunakan berbagai macam software statistik tadi jadi informasi karena instrumennya sederhana analisis statistiknya juga sederhana yang penting adalah informasi yang didapatkan itu bisa memberikan informasi yang akurat, cepat, dan informatif pelaporan dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi nah ini laporan berisi ada judul atau bisa ini tidak ada format yang baku yang penting ada tujuannya, metodologi hasilnya apa, simbolannya apa, rekomendasinya apa jadi seperti laporan dari KESPER ini kemudian setelah ada laporan diberikan laporan itu baik secara misalnya kan kadang ada laporan secara tertulis ataupun secara lisan dalam bentuk presentasi atau press release pada media itu bisa dilakukan jadi sehingga secara cepat informasi-informasi ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait pihak-pihak terkait tadi ya sudah dijelaskan di awal pemerintah daerah, organisasi bencana PLM, PDAM, dan lain-lainnya itu segera dapat dimanfaatkan jadi waktu KESPER upayakan secara cepat informasi ini bisa didapatkan dari masyarakat kemudian ada tindak lanjut sehingga masyarakat yang terdampak itu bisa merasakan langsung tindak lanjut yang sesuai dengan informasi kebayangkan kalau misalnya ada bencana tapi kita tidak tahu secara real informasi apa kebutuhan atau keadaan langsung di bencana itu seperti apa nah kan bingung pemerintah daerahnya atau organisasi bencana yang mau memberikan bantuan memerlukan informasi dasar ini informasi dasar dari efek bencana atau kebutuhan yang harus dibutuhkan apa saja dengan metode ini jadi metode ini dilakukan yang tadi di awal bisa pada saat kondisi bencana atau pada kondisi non-bencana juga bisa dilakukan ketika dia atau pihak-pihak memerlukan informasi dengan cepat kalau dalam kondisi bencana pasti emergensi darurat cepat itu metode KESPER mudah-mudahan ada gambaran gambaran dari bagaimana kita melakukan analisis rapid assessment dengan metode KESPER yang dikembangkan oleh CDC ini baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari materi rapid assessment dengan metode KESPER ini terima kasih saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati